Beginilah kondisi lapangan gelora Arjuna Bumi Aji Kota Batu pasca digunakan untuk pelaksanaan musyawarah daerah Muhammadiyah keempat Kota Batu pada 13 Februari 2016 lalu Lapangan yang selalu digunakan untuk kegiatan sepak bola ini rusak berat karena terinja-inja oleh ribuan orang yang tumpah ruah pada musda tersebut dan diperparah dengan masuknya kendaraan roda empat yang membuat rumput lapangan hancur dan tak beruntuk Hal ini membuat murka askot PSSI Batu dikarenakan lapangan yang rusak berat sehingga tidak dapat digunakan untuk pertandingan sepak bola padahal bulan April mendatang PSSI berencana mengadakan kompetisi sepak bola yang dilaksanakan di lapangan tersebut Supriyadi selaku pembina badan pengelola gelora Arjuna atau Bapegar dan juga salah satu pengurus askot PSSI Batu mengungkapkan bila insan sepak bola di Kota Batu merasa dirugikan dengan rusaknya lapangan gelora Arjuna Bumi Aji karena hasil jiri payah selama bertahun-tahun untuk merawat lapangan tersebut menjadi sia-sia setelah rusak saat digunakan untuk musda yang hanya satu hari Lebih lanjut Supriyadi juga menyesalkan sikap panitia yang bersikeras untuk tetap menggunakan lapangan terbesar ketiga di Kota Batu ini padahal jika digunakan saat musim pengujian, lapangan sudah rusak tanggapan kami, kami insan sepak bola termasuk saya pembina pengurus lapangan Desa Bumi Aji Arjuna ini merasa sangat-sangat dirugikan karena yang dulunya jerih payah kami selama bertahun-tahun untuk merawat lapangan baik itu untuk menyiram seminggu sekali kita tidak pandang situasi baik itu malam, itu siang atau sibuk kita tetap bekerja untuk demi lapangan ini yang notabene lapangan ini termasuk sudah lapangan nomor tiga di Batu di samping Agro Stadion Gelora Berantas yang ketiga adalah Gelora Arjuna ini tapi nyatanya jerih payah kami selama bertahun-tahun hanya hancur dengan kegiatan Musda Muhammadiyah yang dilaksanakan cuma hanya satu hari dengan tiga hari dengan persiapannya itu pria yang akrab disapa Pak Pri ini pun berharap pihak terkait dapat mengganti rugi dan mengembalikan kondisi lapangan tersebut seperti dahulu agar dapat digunakan kembali untuk kegiatan sepak bola yang dilaksanakan oleh Askat PSSI Batu Bogu Haram, Gajaya TV dan menunggu kembali untuk kegiatan sepak bola